Selamat pelaku usaha servis elektronik di Desa Kedung Winang, Kecamatan Kilirong, merasakan dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilannya. Sejak pandemi, penghasilannya turun cukup signifikan seiring sepinya pelanggan. Pandemi COVID-19 berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kebumen. Seperti dirasakan selamat, pelaku usaha servis elektronik di Desa Kedung Winang, Kecamatan Kilirong. Sejak pandemi, penghasilannya turun cukup signifikan seiring sepinya pelanggan yang datang ke rumahnya. Bila biasanya dalam sehari menerima sekitar 10 pekerjaan perbaikan peralatan elektronik, sejak adanya pandemi hanya sekitar 5 pekerjaan perbaikan. Biaya perbaikan yang dipungut selamat sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 tergantung tingkat kerusakan. Meskipun mengalami penurunan penghasilan, selamat yang telah 15 tahun menekuni usaha ini tetap bersyukur. Dari Kelirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.